Halo selamat pagi, ketemu lagi sama gue Jiminyo di Diary Isoman Covid Dari awal gak enak banget judulnya Diary Isoman Covid Hari ini, hari Sabtu 19 Juli 2021 Hari ini, gue udah masuk ke hari, gue lupa terus, ini hari keberapa ya? Sarabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5 hari sih sebetulnya udah masuk ke hari kelima Hari kelima, hari keenam lah, I don't know lah Pokoknya sejak di PCA dinyatakan Covid sih ya, dari Rabu, Kamis, Jumat 1 baru 3 hari sih Cuman ya, kalo hitungan gue bergeja lama udah masuk hari kelima, hari keenam lah hari ini ya Hari ini, gue kemarin malam sampe gak sempet bikin video Jadi untuk episode Jumat kemarin, cuman ada satu episode Kenapa? Sibuk Hebat kan ya, sibuk ya Satu hal yang membuat gue hari ini bisa lebih banyak tersenyum adalah Kemarin, gue sudah menerima hasil PCA dari istri dan anak-anak gue Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, mereka semua negatif Karena mereka semua negatif, artinya gue juga sudah punya keberanian untuk gue juga nelfon ke orang tua gue, ke papa mama gue Dan akhirnya mereka pun kemarin sudah tahu bahwa gue sedang isoman di sebuah tempat Dan gue adalah salah satu pasien positif ya, dari Covid-19 ini Jadi, terus terang, gue udah lebih plong Terus gue juga sudah mengumumkan pada teman-teman di luar sana Bahwa gue terkena Covid-19 Gue hanya bagikan di dua grup saja Grup MC dan juga grup teman-teman WO Itu adalah dua grup komunitas gue yang gue anggap itu adalah teman-teman terbaik gue Mudah-mudahan sih beritanya gak sampai menyebar keluar dari komunitas itu ya Mudah-mudahan Tapi faktanya sih ya bandel juga Padahal udah gue jelas-jelas gue tulis loh Udah berita ini gak usah disebar luaskan Gak usah dijadikan bahan pergunjingan karena gak penting juga gitu loh Ternyata ya masih juga dipergunjingan dan masih dibicarakan Dan tiba-tiba ada yang nelfon gue dari pihak-pihak yang Bukan Apa? Bukan Circle-nya WO ataupun circle-nya MC Berarti kan ada yang comel ya Tapi gak apa-apalah Sebenernya bukan apa-apa sih gue juga gak mau orang tahu Karena ya biasanya orang semakin banyak yang tahu Itu akan menunculkan hoaks-hoaks dan gosip-gosip yang gak jelas gitu Ya udah gak apa-apa siapapun dan gue juga gak tahu video ini mau tayang atau enggak ya Pokoknya siapapun yang sudah mendoakan gue thank you very much Gue appreciate itu semua Dan gue juga gak mau bikin-bikin begini di instastory dan lain-lain Gue hanya akan buat disini dan mungkin video ini nanti akan tayang di youtube channel Mungkin-mungkin ya Oke Gue mau ceritakan keadaan gue kemarin malam Eh kemarin sore malam hingga pagi ini Kemarin gue Dapet kiriman obat tambahan Dua Yang satu dari Ko Anyi Sebenernya dia gak boleh dipanggil ko sih Mbak gue harus dipanggil Suk Anyi Ya Suk Anyi ini dari YDSP Ya YSDP Yayasan Dana Sosial Oh iya YDSP bener Maaf Yayasan Dana Sosial Priangan Dan juga kalau gak salah Bukan kalau gak salah udah pasti Ko Anyi ini juga aktif di Yayasan Harapan Kasih ya Mudah-mudahan Ko Anyi inget sama gue Harusnya sih inget sih Thank you Ko Anyi buat kiriman obat-obatnya Itu obat Dan Ko Anyi juga sempet Ngasih wajangan sama gue Yang Sangat membesarkan hati bahwa Ya gue mah Ringan Dan gak akan lama Gue menderita begini gitu Terus Gue juga dapet satu antibiotik Dari Orang yang Jadi tuan rumah tempat gue isoman ini Gak usah tau siapa Pokoknya thank you very much Yah Rahasia Rahasia Privacinya dia soalnya Oke Baru diminum sekali Antibiotiknya Dan memang Minumnya berapa kali Yang gue juga lupa Kalau itu obat itu Minumnya dua kali Kalau yang dari Ko Anyi dua kali Yang antibiotik gue gak tau berapa Lupa Nanti gue cek lagi Cuman yang pasti Kemarin malam Tidak ada keluhan tambahan Tapi yang pasti lebih plong Karena udah Bilang ke papa mama gue Pagi ini Eh tadi malem Gue tidur Jam Kenapa ya tadi malem ya Kayaknya sekitar jam setengah Sebelas Jam sebelas deh Gue tidur jam segitu ya Betul Setengah sebelas Jam sebelas And then Gue Tadi pagi Gue sudah bangun Sekitar jam lima Agak majuan ya Kemarin bangunnya jam tiga ya Apa Pagi ini gue bangun Dalam kondisi yang kurang lebih Masih sama Mata gue masih Sedikit Masih merah Mampet hidung Sudah mulai hilang Tapi Sakit hidung Di pangkal hidungnya ini Masih sakit Dan suara gue Masih bindeng Suara gue masih bindeng Salah satu hal Yang membedakan gue Dengan kemarin Adalah Gue Udah mulai Pengen Kayak pengen Ngedahak gitu Dan Memang sudah keluar Dahaknya Kecil-kecil Sebesar kacang hijau Sampai sebesar kacang tanah Gitu dahak yang keluar Tapi belum banyak sih ya Cuman Ya cuman berhasil lah Keluar gitu Terus Nah Beberapa kesempatan itu Sebenernya bukan Bukan pengen batuk Tapi kayak ada Getar-getar lendir Di leher Yang pengen gue keluarin gitu Sebenernya bukan pengen batuk Gitu loh Itu sengaja dibatukin Sebetulnya Terus Gue belum bisa cium Indra penciuman gue Masih hilang Tapi gue juga belum Ngetes sih Lupa Mari kita coba Gak kerasa pak Sudah ini Masih banyak loh Isinya tuh Gak kerasa ya dun Harus dicoba Pakai lem Eye bone Kali ya Teler gak gue Kalau gak teler Berarti kan gue Belum nyium ya Enggak Enggak kerasa ya Sumpah Berarti ini hari keberapa ya Gue gak bisa nyium ya Hari ketiga ya Kalau gak salah ya Lupa ya Ya belum bisa cium Oh iya Oximeter Ya Kita tes Oximeter gue berapa Yuk kita lihat 97 96 Kita tungguin beberapa saat Sampai benar-benar stabil Angkanya tuh 98 sih Kurang lebih 97 96 Ini naik lagi 97 95 Ih Serem banget Serem banget ya Naik lagi gila Atau kan 96 97 98 Ya Kurang lebih segitu Si oximeternya ya Oke lah Untuk kapasitas Orang Sakit gitu loh Orang positif Ini Oke banget Gitu ya Nah Kalau mau tau lagi Apa aja yang gue lakukan Selama disini Jujur gue juga bingung Yang pasti gue disini Jadi nyerajinnya Gue ngepel Mau makan Gue disini Makan kan gue dikirim ya Dari rumah gitu Karena sekarang Mama papa gue udah tau Enak mereka juga jadi Suka ngirim makanan Istri gue juga Ngirim Velia Tapi kan Semua makanan Gue masukin ke lokasi Jadi gue harus Ngangetin makanan dulu Namanya juga Ngangetin makanan Kan disini gak ada Microwave Jadi gue dari rumah Gue bawa Kompor Kompor gas Kompor gas Tabung gas yang kecil Itu yang kalengan And then gue harus Ngangetin namanya Ngangetin makanan Kalian tau sendiri ya Peralatannya malah jadi Makannya cuman sepiring Tapi Peralatan ngangetinnya Yang banyak Gitu kan Ya Paling makan Habis waktu dengan begitu Udah makan selesai Ya gue gak Orang yang gak suka Numpukin peralatan Tidak tercuci Ya langsung Peralatan abis ngangetin Dan peralatan abis makan Ya langsung gue cuci Udah beres Alhamdulillah Yang membuat gue disini sehat Adalah gue ngemilnya Ngemil buah Yang tiap hari gue dikirimin Sama Mami Lingling Tomodachi Thank you ya Mami Lingling Ngemilnya buah Jadi otomatis juga Rada sehat Cuman ya Baru hari ini sih Gue bisa boker Banyak banget Tadi pagi Aduh maaf ya Jorok Bisa boker banyak banget Baru hari ini Kayaknya Dan Enak sih Kerutnya jadi enteng Gitu loh Sisanya Gue ngapain aja Ya gak tau sih Gue juga bingung Kadang-kadang Main game ya kagak Nonton ya kagak Gitu cuman ya Bisa lewat aja gitu Hari-hari Ya bingung Gue juga kadang-kadang Ya Ini udah hari Sabtu Kalau dihitung-hitung Secara kasar Maka seharusnya Gue masih ada disini Sampai hari Kamis minggu depan Kalau gak salah Rabu atau kamis minggu depan Gitu Ya coba aja deh Temen-temen ikutin terus Nonton dayari ini Siapa tau Gue bisa Segera keluar Ya Dari remat ini Dan Ya bisa segera kumpul lagi deh Ya Tapi So far everything is good Oke Thank you temen-temen Buat perhatiannya semua See you Bye 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.